Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Umroh untuk jamaahnya ketika berada di kota Mekah yaitu berkunjung ke Museum Haramai Museum yang terletak di antara kota Mekah dan Hudaibiyah atau sekitar 30 menit perjalanan dari Masjidil Haram ini berisi benda-benda yang bersejarah yang berkaitan dengan perkembangan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dari masa ke masa Salah satunya adalah peralatan yang digunakan untuk mengambil air dari sumur jam-jam Di sini pengunjung juga akan melihat bagaimana potret dan maket rencana pembangunan dan pengembangan Masjidil Haram yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Arab Saudi Tak terlupakan juga buat jamaah untuk berpotoria di museum ini sebagai kenang-kenangan Ada juga beberapa benda bersejarah lainnya yang berkaitan dengan Kaabah Di antaranya Kiswah atau kain penutup Kaabah Pintu Kaabah Pintu Kaabah Logam yang digunakan sebagai pelindung Hajar Aswat Pintu Kaabah Pintu Kaabah Dan ini adalah Talang air yang dipasang di atas Kaabah yang berfungsi untuk mengalirkan air pada saat terjadi hujan Dan ini adalah tangga yang terbuat dari kayu yang digunakan untuk masuk ke dalam Kaabah Di bagian ruangan yang lain terdapat juga foto-foto yang menggambarkan bagaimana perkembangan Masjid Nabawi Demikianlah hasil dari kunjungan singkat ke Museum Haramai Semoga menambah pengetahuan dan kecintaan kita terhadap Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!